Intro Nama ku Rudi Aku seorang mahasiswa Tingkat akhir Tidak banyak yang ku kerjakan selain membuat skripsi Hari itu Aku pergi ke rumah temanku di daerah Cibiru Untuk bertanya-tanya tentang skripsiku itu Obrolin yang cukup panjang Membuatku harus kurang larut malam Ketika sudah hampir tengah malam Aku pun bermamitan pulang Dan saat itu Untuk bersingkat Waktu Aku memotong jalan Menuju rumahku di sekitaran jalan suci Dan tidak disangka Sebuah kejadian Menimpaku Di tengah perjalanan Aku lihat seorang perempuan Tangannya melambai Menyetop motorku Aku menepikan motorku Kulihat seorang perempuan Membawa bayi Yang dia gendong Dibalet dengan kain samping Wajahnya nampak terlihat kelelahan Rambutnya sebahu lepek Memakai jelana jeans Dan aku ingat sih Dia memakai jaket berwarna gelap Dia bilang Minta tolong padaku Untuk mengantarnya Ke rumah kakaknya Dia pun berkata Dia tidak ada handphone Atau apapun Dan dia hanya punya Uang Tidak banyak Dia akhirnya Nekat untuk menyetop Sembarang motor Untuk meminta tolong Aku pun bertanya rumahnya Dimana Dia bilang Sekitaran daerah Cikadut Sejalan pulang sih Menurutku Dia menyedorkan Sejumlah uang Receh padaku Karena rasa kasihan Dan ingin menolongnya Aku pun akhirnya mengiakan Akan mengantar perempuan Dan anak yang dia gendongnya itu Ke rumah kakaknya Di tengah perjalanan Aku sempat bertanya Anak itu Umurnya berapa Dan kenapa Hampir tengah malam Seperti ini Berada di luar Tidak baik Tidak baik Tidak baik untuk anak bayi Begitu kataku Dan dia menjawab Dan dia menjawab Anaknya kurang lebih sekitar Sembilan bulan Dia bertengkaran dengan ayahnya atau suaminya Pertengkaran Pertengkaran sepertinya cukup besar Membuat perempuan muda itu Memilih minggat dari rumah Kenapa aku bilang Perempuannya masih muda Ya Karena terlihat Dari fisiknya Wajahnya Dia belum begitu tua Lanjut perempuan itu bilang Dia sudah berjalan cukup jauh Karena sejak tadi Tidak ada yang mau menolongnya Dan dia berterima kasih padaku Mau menghentikan motornya Dan mengantarnya Aku jadi teringat kakakku Yang kira-kira Anaknya samalah Kurang lebih Masih berusia bulanan Jalanan saat itu Terlihat sepi Karena aku lihat Jam pun Hampir jam 12 malam Tidak berapa lama Aku sampai di Daerah tempat tinggal kakaknya itu Dia pun lalu menunjukkan jalan Padaku Sempat aku berpikir Wah Ini Kalau tiba-tiba Bukan manusia Ngeri deh Tapi ternyata Ketika sampai Di rumahnya Dia disambut oleh kakaknya Ternyata beneran orang Dan berhentinya pun bukan daerah kuburan Jelas-jelas rumah Aku berpikir terlalu jauh Dia memberikan sejumlah uang yang dia punya Aku menolaknya Tidak usah Tidak apa-apa Sudah tidak usah Aku pun Tidak mengambil uang pemberiannya Lalu pamit Dia berterima kasih terus-terusan padaku Kakaknya pun seorang perempuan Kulihat mereka berdua berpelukan Aku pun meninggalkan rumah itu Setelah cukup jauh Kutinggalkan Ketika berhenti di salah satu lampu merah Eh Ketika aku lihat ke arah Bawah pijakan motorku Ada sebuah gembolan kresek Ah Ini punya si Ibu tadi Ketinggalan Gembolan kresek hitam itu Membuatku Memutar balik motorku Untuk kembali ke rumahnya Untuk membalikannya Kreseknya Bisa dibilang Cukup besar Dan Aku tidak membuka isinya Aku lalu memutar balik Dan kembali ke arah rumah Di rumah perempuan itu Karena baru beberapa saat Aku masih ingat di mana rumahnya Dan Sampai lagi di tempat daerah Rumah kakak dari perempuan itu Aku menyusuri jalannya Dan sampai di rumah itu Namun kali ini ada yang berbeda Rumahnya Gelap Dan lampunya dimatikan Perasaan tadi masih terang Punten Teh Punten Ini barangnya ada yang ketinggalan Teh Aku lalu Motok-motok pagarnya Apa mungkin mereka bersembunyi ya Takut Suami dari Perempuan itu datang Lagi-lagi aku berpikir terlalu jauh Mungkin mereka hanya sudah istirahat dan tidur Dan lampunya dimatikan Sisi rumah gelap sih Aku pun berinisiatif Menggantung gembolan itu Di pagar rumahnya Aku nyalakan motor Dan beranjak dari rumah itu Baru saja memutar arah Aku lihat ada keamanan yang sedang berpatroli Aku sempat berpapasan Kebetulan ada keamanan Aku pun coba Untuk bertanya dan menitipkan barang Yang tertinggal di motorku kepada pemilik rumah itu Aku menyapa Hansip yang sedang berpatroli itu Pak Puntan Tadi saya nganterin orang ke rumah itu Terus barangnya ketinggalan Jadi saya gantung Di pagarnya Titip ya pak Takutnya diambil orang atau hilang Rumah yang mana Nah itu pak yang pojok Tadi mana lampunya nyala Sekarang mah pada mati semuanya Gelap Itu tuh yang gelap itu Oh yang itu Aduh Puntan Itu tuh rumah udah kosong Ada meren 10 tahun Emang ada angker Serius Barusan saya nganterin orang ke situ Dan ada orang yang keluar pak Gak mungkin kosong Gak nyampe 5 menit Kemarin pak Eh si Aama Yaudah Ayo saya antar ke sana Hansip itu pun mengantarku ke depan rumah Yang katanya sudah kosong Hampir 10 tahun Dia menyenteri Kedalam rumah itu Dan Jelas Rumahnya kosong Bahkan Kalau diperhatikan lagi Rumahnya sudah terlihat Sangat kotor Rumput ilalang tinggi Rumah sudah berjamur Dan tidak ada siapa-siapa Bahkan Pagarnya pun Digempuk Aku jelas tidak percaya Dengan apa yang kualami Jelas-jelas Aku mengantarkan seorang perempuan Membawa bayi Dan Ada yang menyambutnya keluar dari rumah itu Dan Mereka masuk ke dalam Begitu ku ceritakan Apa yang ku alami Bapak itu pun tidak terlalu banyak komentar Tanpa pikir banyak Aku pun pergi dari rumah itu Bulukuduku berdiri Tak henti-henti Setelah tahu bahwa rumah itu kosong Dalam perjalanan Dalam perjalanan Pikiranku menerawang kemana-mana Sampai Tiba-tiba Dari belakangku Ada suara Bayi yang menangis Ya Sangat jelas Tepat di belakangku Di jok Penumpangku Terdengar suara bayi menangis Dan samar Terdengar suara perempuan Bersenandung menenangkan bayinya Kutengok dari arah Spionku dan Astaga Duduk di jok Belakang motorku Seorang perempuan Menggendong bayi Terlihat hanya seperti Gumpalan-gumpalan daging Berwarna merah Perumpuan itu berwajah pucat Dan terlihat Bukan manusia Sesek itu terus bersenandung Dan terus juga terdengar suara bayi yang menangis Entah harus bagaimana Aku terus melajukan motorku Aku berusaha mencari tempat yang cukup terang dan ramai Namun entah kenapa saat itu Jalanan seperti dan Tidak ada yang cukup ramai untuk berhenti Jadi aku memutuskan terus menancap gas Suara Penandung dan tangisan bayi itu masih terus terdengar di belakangku Sangat dekat Sampai Di punggungku pun merasa menyentuh sesuatu Aku tengok lagi dari arah spion masih terlihat jelas Ada yang duduk di job belakangku Sampai Maju terus terus aja Nanti saya turut sendiri Tunggu anak saya yang akan nangis ya Aku merasa kau merinding sangat hebat Aku terus berjalan Sampai Sampai Kulihat lampu jalanan cukup terang dan Ada beberapa orang yang cukup ramai Dan ketika itu samar Suara tangisan dan perempuan itu pun hilang Kontan aku langsung berhenti Dan melihat ke arah motorku Sosok itu benar-benar sudah tidak ada Pengalaman yang sangat-sangat menegangkan untukku Terima kasih telah menonton